Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jama'ah o jama'ah Alhamdulillah Alhamdulillahirrohbilalamin Allahumma solia'ala Sayyidina Muhammad Wa'ala'ali Sayyidina Muhammad Alhamdulillah jama'ah kita ketemu lagi di Islam itu indah Alhamdulillah Masya Allah Tabarakallah pagi hari ini senang sekali Saya sudah bersama guru-guru kita ya Masya Allah Sangat kita cintai ya Kita akan belajar banyak pagi hari ini jama'ah Kita akan belajar mengenai ziarah Ziarah kubur kan biasanya kalau di Indonesia ya Lumrah dilakukan masyarakat-masyarakat Indonesia gitu Tapi nih ada beberapa orang yang menganggap Kalau ziarah itu dijadikan sesuatu yang apa ya Yang sakral gitu Yang kayaknya keramat banget gitu ya Nah kita akan bahas pagi hari ini jama'ah Sebenernya nih tema kita bagus banget Kita bahas aja deh tema kita adalah Ziarah kubur bisa jadi bitah Apakah bisa? Tenang Akan kita kupas semuanya satu persatu pada pagi hari ini Tapi sebelumnya ada tayangan yang mau aku kasih lihat untuk jama'ah yang ada di rumah ya Pria baca ikro saat ziarah kubur Kita lihat tayangan yuk Silahkan Makin katanya Kalau kita baca ikro berarti kita alif Mbak gitu dong ya berarti dikubur ya Oke Tapi kan ada ikro 6 Oh ikro 6 berarti Ikro 6 tuh sudah ada surat-surat pendeknya Kalau ikro 1 kan pengalaman guru Ikro 2 nyambungin Ikro 3 sudah ada tambahan tambahnya Ikro 4 sudah bagus Ustaz juta juta Dan ikro 5 dan 6 itu latihan Latihan Jangan sampai bahwa ikro 6 Kita gak tau ya itu ikro berapa Tapi masalahnya disini Kalau misalnya baca ikro contohnya Baca surat-surat ya lain gitu Baca Al-Quran Itu boleh gak sih sebenarnya Ustaz Maulana di kuburan Boleh gak membaca Al-Quran di kuburan Baik Silahkan Ustaz Maulana Masya Allah Ijin Habib Namsah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jamaah Oh jamaah Alhamdulillah 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 Satu bentuk bujian dan rasa syukur kita Masya Allah 8 safar 1444 ijriah Berarti tinggal 22 hari lagi kita masuk bulan maulid Masya Allah Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkaan Nah dalam al ini Hari ini kita membahas tentang ziara kubur Masya Allah Bahagian dari sesuatu Yang mendekatkan diri kita kepada Allah Dan mengingat akan kematian Dan bentuk kecintaan kita kepada keluarga yang sudah berpulang ke Rahmatullah Tanpa melupakan Tapi kita mendoakan mereka Bahkan kita mengaplikasikan Dengan datang kepadanya Sebagaimana engkau mengunjungi orang yang sudah meninggal di kalah hidup Sama saja ketika engkau mengunjunginya Ketika dia sudah berpulang ke Rahmatullah Pertanyaannya Apa saja yang kita lakukan ketika ziara kubur Sudah diberikan tuntunan dan sebagainya Bagaimana kita Datang untuk mendoakan Datang untuk bentuk kecintaan Bentuk kangen kita Itu bagus Dan bentuk wakti kalau itu anak Dan Apa-apa yang kita lakukan di dalamnya Dan Tadi ditanyakan Membaca Al-Quran Ya Membaca Al-Quran Saya mau praktek ya Boleh Oh boleh Aku izin dulu Ijin Ijin ya Praktek apa sih Ustaz Maulana Iya Batu Maksudnya gimana Masya Allah Berat ya Berat banget kayaknya Berat banget Berat banget Ini batu Maksudnya gimana nih Jadi Ini kan Dimana kita Apakah membaca Al-Quran Bukan di dalam kubur ya Di atas kubur Di kuburannya itu Membaca di makam Membaca di makam Itu Jawabannya adalah Bisa Ikra' yasin ala mautikum Bacakan yasin Untuk orang matimu Bahkan ini kan Suatu amalan kebaikan Membaca Al-Quran adalah amalan kebaikan Bahkan kita bisa niatkan Bersedekah pahala Jadi Mereka sudah terputus pahalanya Amalannya Amalannya terputus Tapi pahalanya kan masih bisa nyambung Maka kita bisa membacakan Al-Quran Dan pahala Menghatamkan atau membaca Al-Quran Kita niatkan pahalanya Buat Yang meninggal Maka Rata-rata kuburan Kalau batu nisahnya disini Qiblatnya dimana Batu nisahnya disini Qiblatnya dimana Qiblatnya dimana Disini Nggak tahu Karena di dalam kubur itu Itu otomatis mengarah Qiblat Ya Jadi Apa lagi Ya Miri ke kanan berarti Qiblatnya disana Oke Jadi kalau kita datang Kita disini Tapi ketika membaca Al-Quran Maka kita menghadap ke Qiblat Ya Keser Taruh lah ini Batu nisahnya disini ya Keser tidak membelakai jamaah Otomatis Otomatis Berarti Jenasahnya menghadap ke Qiblat sana Ya Berarti kita berada disini Oh baik Karena kita juga membaca Al-Quran Adapnya adalah Menghadap ke Qiblat Itu Jadi Niatkan pahalanya keutamanya Apa saja yang kita baca Biasanya Kalau kita datang dan tidak membawa Al-Quran Maka kita membaca Surah Al-Fatihah Surah Al-Ihlas tiga kali Karena ketika kita membaca Surah Al-Ihlas Maka kita bagaikan menghatamkan Al-Quran Dan Kalau memang mau baca Yasin silahkan Membaca Yasin Dan masih banyak lagi teknik Ya Bisa dilanjutin lagi ya Berarti Satu tangan ngangkat batu Iya dong Ya Allah kuat banget Berarti gak apa-apa ya Ustaz Maulana ya Kalau misal baca Surah itu Niatnya untuk sendekahin gitu ya Pahalanya Jadi meniatkan pahala bacaan Al-Quran Yang kita baca Kita niatkan pahala buat beliau Oh Masya Allah Yang penting kan baca Bukankah satu huruf dapat pahala Iya itu dia Baca-baca Surah Al-Quran baik ya Iya Mungkin gak cocok kalau bacain Surah-surah utang disitu Kayak gak Pas lah Yang ada disitu Kasian dong Nyerazah Iya Apa aduh Nauzublay min zalik Jangan deh sampai kayak gitu ya Ya ma kita lanjutkan lagi yuk Kita akan bahas lagi mengenai Ziarah nih Biasanya Oh aku mau nanya sama Habib Nabi Masya Allah Habib Kalau misalnya Ziarah itu ada masjid Deket kuburnya itu Kayak satu lahan gitu ya Betul Itu boleh gak ya Habib Kalau kita sholat disitu ya Habib ya Kadang kan suka ada orang yang berdoa Habis itu melaksanakan sholat sunnah gitu di masjid itu Boleh gak ya Habib kira-kira Masya Allah Baik Jadi tadi pertanyaannya dari Mas Soni ya berkaitan dengan boleh gak kita sholat di apa namanya masjid yang disitu ada kuburan Nah jadi begini Hadirin wal hadirat anak-anakku sekalian para kaum muslim-muslimat dimanapun berada pemirsa Islam itu indah Kalau kita memahami ada larangan ya di dalam satu hadith dalam satu ayat Quran maka kita harus tidak boleh sembarangan ya Kalau kita menafsirkan hadith itu ada ilmu ya ada namanya tariqatul jam'i baina al-hadith yang menggabungkan pemahaman hadith-hadith Ada asbabul-wurud ya sebab turunnya hadith itu kenapa sehingga tafsirnya bagaimana Dan macam-macam lagi ya termasuk juga tariqatul at-tarjih bagaimana kita menguatkan mana hadithnya lebih kuat mana yang tidak gitu ya Nah seringkali di masyarakat kita itu sudah tariqatul at-tarjih wa tajrih gitu ya Sudah dia menguatkan dia nyakitin orang lain yang beda pendapatan itu jangan ya Nah jadi terkait dengan tadi ada satu hadith bunyinya begini Al-ardu kulluha masjidun illa al-makbarah wal-hamman Bumi ini seluruhnya tanah itu seluruhnya adalah masjid kecuali dua hal yaitu kuburan dan juga toilet Begitu masa ini jadi dalam dua hal itu itu bukan masjid Kata bagi Rasulullah hadith itu direwatkan oleh ashabus sunan Turmudi ibn Majah Abu Daud ya hadithnya sahih Nah tapi juga ada hadith lain hadith yang direwatkan oleh membukhari wa muslim Bahwa karena sallallahu alaihi wa sallam nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam pernah ada seorang yang meninggal Yang biasa ngurusin masjid orangnya gak terkenal Lalu kemudian Rasul kehilangan mana gak datang beberapa hari Kemudian dikasih tahu sudah meninggal beliau datang ke kuburannya beliau sholat Di kuburannya hadith ini bukhari wa muslim sahih dan ada beberapa hadith sahih yang lain Nah bagaimana kita menafsirkan jadi gak kemudian kita katakan gak boleh sholat di kuburan Tadi Rasul datang ke kuburan sholat Nah bagaimana kita menafsirkannya para ulama misalnya pengarang kitab subuh lus salam Imam As-San'ani di dalam kitabnya Syarah Bulubul Maram Itu menyampaikan bahwa larangan tadi itu sebabnya kalau najis Maka disamakan antara makbarah walhammam Jadi makbarah itu kubur, hammam itu toilet Kenapa? Karena dua-duanya banyak najis Kalau di kuburan itu ada mayat, toilet ada kotoran Kata Imam As-San'ani kalau kita terselamatkan dari dua hal itu Dari najis itu, baik najis kecil, najis besar Maka boleh kita sholat di situ Nah itu pendapat Imam As-San'ani dan juga kemudian ditambahkan misalnya Salah seorang ulama bermazhab Hanafi Saya gak bisa menjelaskan panjang lebar karena waktu Tapi di dalam perkataan ulama tadi beliau menyampaikan Kalau larangan itu adalah gak boleh di kuburan Ya karena mungkin takut syirik dan sebagainya Maka Rasul tidak akan memberikan contoh untuk sholat di situ Kenapa? Menjaga umatnya, jangan sampai nanti syirik umatnya Tapi Rasul melakukan itu bukan hanya sekali Itu menunjukkan bukan karena sebab syiriknya Maka kata pengarang kitab tadi Al-Akhnawi namanya Ya ulama besar, beliau katakan sepanjang rukun sholat terpenuhi Syarat sholat terpenuhi, tidak menyembah kuburan itu Niatnya nyembah Allah maka sah Jadi demikian Mas Sani Berarti tidak apa-apa karena Rasulullah melakukannya Memberikan contoh, asal tadi jangan kita niatnya nyembah mayat Asal niatnya itu, karena tadi yang seperti Habib bilang ya Kalau dunia ini semuanya adalah masjid Jadi ngaji boleh Sholat juga boleh Masya Allah Jadi sebenarnya hal-hal kayak gitu Kadang-kadang orang suka kepikiran Ah kayak gini nih Ah segala macam yang penting Karena tujuan niatnya apa ya Bukan karena nyembah kuburannya Itu ternyata ya Dan selamat dari najis Karena kuburan kadang-kadang ada mesti sampingnya ya Tapi kan Ustaz Mulana juga tadi bilang Bacal Quran boleh, asal ngadep Qiblat Lebih baik gitu ya, ngadep Qiblat Tunggu aku mau nanya sama Ustaz Mulana Eh Ustaz Sam deh kali ini Kalau doa Ustaz Sam Apakah harus ngadep Qiblat juga gitu Seperti baca Al-Quran Baiknya atau kayak boleh di segala posisi gitu Ketika lagi di kuburan Ambilin kuburannya lagi ya Mohon penjelasannya Senang banget gak ambilin kuburan Ini namanya kuburan portable Oh kuburan portable Oke Jadi disini Berat nih Berat Jadi kalau misalnya orang datang ke area pekuburan Kita masuk ke area pekuburan Yang sebelumnya Serta guru-guru kami Alhamdulillah Amin 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 Ya Rabbal Alamin Ketika masuk area pekuburan Apa yang pertama kali lakukan Mas Soni? Salam 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 Biasa Jadi ketika kita masuk ke area pekuburan Yang pertama kali kita lakukan adalah Memberi salam Sedangkan ketika orang memberi salam Kepada kuburan yang ada Atau mayid yang ada Maka mereka menghadap kepada Kuburan tersebut Bukan menghadap kepada Qiblat Jadi kalau misalnya kita masuk ke sana Sebaiknya Kalau misalnya Mayidnya menghadap ke sana Kalau di sana Qiblat Berarti mayidnya menghadap ke sana Maka kita memberi salamnya dari sebelah sini Kita menghadap Membelakangi Qiblat Kita justru menghadap ke wajah si mayid Karena kita sedang memberi salam kepada mereka Assalamualaikum ya ahlal kubur Assalamualaikum ya ahlal diyar Minyal muslimina wal muslimat Sedangkan salam itu adalah doa Maka kalau dikatakan Haruskah seseorang berdoa menghadap Qiblat Ketika berada di area pekuburan Maka ketika dia berdoa dalam hal salam Maka justru mereka Membelakangi Qiblat Sama ketika kita berziarah Ke rawdah Ke makam baginda Nabi SAW Ketika kita melewati Ini makam baginda Nabi SAW Ini Qiblat Ketika kita masuk ke masjid Madinah Ke masjid Nabawi Maka apakah kita berdoa Ketika menghadap Rasulullah Atau kita berdoa menghadap Qiblat Membelakangi Rasulullah SAW Maka seorang ulama pernah melewatinya Lalu ketika lewat disana Ada yang mengatakan bahwa yang lewat disana Adalah Imam Malik Ketika lewat disana Ditegur sama penjaga makam yang ada disitu Jadi askar-askar yang ada Ya Syekh menghadap sana Dia gak tau kalau Imam Malik yang ditegur ini Maka subhanallah Apa yang dikatakannya Kenapa saya harus menghadap Qiblat berdoa Sedangkan dialah yang menunjukkan saya dimana Qiblat Kenapa saya harus menghadap sana Padahal saya sedang meminta syafaatnya orang yang ada dalam sini Yaitu baginda Nabi SAW Berarti ketika berdoa di area pekuburan Ya apalagi kuburan baginda Nabi SAW Maka boleh untuk menghadap kepada baginda Nabi SAW Karena kita sedang minta syafaatnya Karena kita sedang minta syafaatnya Ya kali orangnya ada disini Lalu kita bagi syafaatnya nanti ya Padahal ada orangnya disini Subhanallah Maka kita menghadap kepada kuburannya Begitu pula ketika memberi salam kepada area pekuburan Atau mayid yang ada di area pekuburan Namun adabnya yang bagus Ketika memberi salam memang kita menghadap kuburan Menghadap mayid yang berarti membelakai Qiblat Tapi ketika berdoanya kita putar arah Ya kita putar arah Lalu kita menghadap mayid Tapi menghadap ke arah Qiblat Searah dengan arahnya mayid Sebagaimana tadi membaca Al-Quran Menghadap Qiblat juga Kenapa? Karena Allah katakan dalam Al-Quran Ba'adan aku la'udzubillah minasyaitanirrojim Fawalli wajahaka syatural masjidil haram Palingkan wajahmu mengarah kepada masjidil haram Atau arah Qiblat kita sekarang yaitu Ka'bah Karena dahulu arah Qiblat kita itu adalah Baytul Maqdis, Masjid Al-Aqsa Tapi sekarang arah Qiblat kita adalah Mengarah ke Ka'bah atau Masjidil Haram Wallahu ta'ala alam Eh gak apa-apa Gak apa-apa Aku soalnya mau buka sepatu Oh disitu Soalnya denger-denger ya Katanya kalau misalnya mau di makam itu Gak boleh pakai sepatu Apalagi yang alasnya kulit gitu Jadi bener gak sih? Aku mau contohin Emang bener ya? Tapi ini kan kuburan festival Astagfirullah Zin Tapi bukan buka sepatu disini Iya Memangnya mau pergi ke kuburan lewat sini Apalagi buka sepatu Iya juga ya Apalagi sepatu baru ya Jangan disini ya Berarti nanti gimana? Jelasin maksudnya ya Aku bingung Ya udah deh Jangan kemana-mana Tetap di Islam itu indah ya Jamaah Alhamdulillah Apakah buka sepatu ketiga kemana?